Intro Ratusan petani di Desa Putuho, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan Deklarasi dukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo Minggu Sore Ratusan warga Desa Putuho, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan Terkabung dalam kelompok petani meratuti Mendeklarasikan diri mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo Minggu Sore Aksi solidaritas dukungan terhadap Ganjar Pranowo dilakukan dalam bentuk swadaya beras Yang dikumpulkan warga dan anggota perkumpulan petani meratuti Nantinya akan dikirimkan ke posko pemenangan ganjar di wilayah Sulawesi Tenggara Petani Meratuti pendukung Ganjar Pranowo berharap Jika ganjar terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Dapat memperhatikan warga khususnya petani di Konawe Selatan Selain kebutuhan pupuk untuk petani Warga juga berharap Jalan penghubung antar Desa Putuho Dengan Desa Lampoat, Penara Selatan Menuju Polaka Timur Diperbaiki Sebab selama 42 tahun jalan tersebut Sangat memprihatinkan Pemerintah, pusat maupun daerah Semoga Bisa dituju Jalan kami disini Supaya bisa lah Kami setara dengan Menanggapi aspirasi masyarakat Tim Relawan Ganjar Pranowo Sutra Yunus Nunci mengapresiasi keinginan masyarakat dan akan menyampaikan kepada Ganjar Pranowo Setelah yang kita sampaikan kepada Pak Ganjar Tadi ada harapan dari masyarakat disini bahwa Persoalan jalan Ini yang jadi persoalan kurang lebih 42 tahun menjadi sebuah harapan dan penantian Paling strategis adalah menyangkut kebutuhan pupuk masyarakat disini Di pemenangan Ganjar Pranowo mengajak seluruh pemurus dan anggota untuk terus bergotong royong Melakukan konsolidasi dari desa ke desa di seluruh wilayah seluas Tenggara Mengajak masyarakat mendeklaraskan diri menjadi melawan Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden 2024 Dari Konewe Selatan, Febrono Tameng, INews melaporkan Dari Konewe Selatan, Febrono Tameng